Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Islam modern. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut Kembar, yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruh bin Rauh, bin Falik bin Abir, bin Shalih bin Arfahsat, bin Syam dan bin Ruh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Zagrata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan ahlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitu pun juga dengan perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridui amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada musafir yang datang ke Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tenteram dalam hidupnya. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semaun kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat berannya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya, padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak dan bentuk kekayaan lainnya. Azab Allah akhirnya datang. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah. Yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan, untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut, kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka, tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mitai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Kemudian melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya, kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain, berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi asap Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya, agar perjalanan keluar kota, jangan ada seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam, bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan dua putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut, berada di belakang rombongan, berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian, ada yang tertimbun oleh geruntuhan. Dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah. Terima kasih telah menonton!